Selamat siang, terima kasih telah kembali lagi bersama saya. Saya Ermi Linda Santri, mahasiswa Universitas Nuset Cenana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, NIM 18.03.03.0143. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis sebuah fenomena peluang dan potensi korupsi dana COVID di NTT. Kita ketahui bahwa coronavirus adalah penyakit sindrom pernafasan yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan mulai dari yang ringan sampai yang berat. Gejalanya adalah demam, batuk, dan sesak nafas bersifat akut dan pasien biasanya memiliki penyakit komonorbit atau penyakit penyertam. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus corona, salah satu virus yang masih berkerabat dengan virus penyebab SARS. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, virus MERS COVID merupakan suatu stain baru virus corona yang belum pernah ditemukan menginfeksi manusia sebelumnya. Melihat kenyataannya bahwa dari dampak negatif yang ditimpulkan oleh babah ini sangatlah banyak, seperti dampak terhadap kesehatan, ekonomi, dan juga berbagi isu mengenai korupsi di kalangan masyarakat luas. Diketahui bahwa untuk menanggulangi bencana COVID ini, pemerintah mengambil alih dengan menyalurkan dana bantuan di setiap daerah tanpa terkecuali termasuk NTT. Dalam penyaluran atau penggunaan dana bantuan ini bukan tidak mungkin akan memicu peluang atau potensi korupsi dari para elit kekuasaan di level desa dan kabupaten. Mengambil cuplikan Jakarta Kumpaskam dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk transparansi anggaran atau fitra. Misbahasan menyebutkan sejumlah potensi korupsi dalam penanganan COVID-19. Potensi korupsi antara lain saat pemerintah mengelontarkan dana bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi karena pandemi COVID-19. Penggelapan dana bantuan bisa saja anggaran-anggaran sudah ditransfer tetapi bermasalah di pelaksanaannya. Jumlah bantuan tak sesuai dengan yang diterimakan. Ujar Misbah dalam sebuah diskusi online Kamis 9 April 2020. Selain itu, bisa juga terjadi pungutan liar hingga dobel pembiayaan akibat data penerima yang ambur-adur. Apalagi kata dia bahwa bantuan langsung tunai atau BLT yang sudah diwajibkan dalam anggaran pendapat belanja negara atau APBN juga terdapat dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Itu pasti ada masalah kalau datanya juga bermasalah. Ada orang-orang yang akan dapat dobel dan ada yang malah tidak dapat. Misbah mengatakan sebetulnya pemerintah sudah banyak menerbitkan regulasi dalam hal kebijakan anggaran di masa pandemi COVID-19 dari instruksi presiden atau impres hingga surat edaran atau SE. Namun sayangnya direlokasikan anggaran sebesar Rp. 405,1 triliun yang dilakukan pemerintah untuk menangani COVID-19 ini masih sangat kecil atau hanya 3 persen. Pemerintah kurang serius dalam melakukan relokasi meski banyak yang disisir terutama yang direlokasikan banyak yang di bawah 20 persen. Pihaknya pun merekomendasikan agar pemerintah wajib membuat item khusus untuk anggaran COVID-19 agar penggunaannya jelas dan dapat dilaporkan secara berkala. Berdasarkan cuplikan Timur Daily Kam bahwa dana bantuan COVID-19 di NTT tercatat sebesar Rp. 1,1 triliun masyarakat harus bantu KPK avasi penyaluran dan penggunaannya. Ketua KPK Firly Bahuri mengancam akan menindak pelaku korupsi anggaran penangan bencana COVID-19 dengan tuntutan hukuman mati dengan dalil keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi sehingga bagi siapapun yang melakukan korupsi anggaran penanganan COVID-19 akan dihukum mati. Kenyataannya Ketua KPK Firly disampaikan dalam rapat dengan Komisi Hukum DPR RI Rabu 29 April 2020 yang lalu. Ketua KPK Firly Bahuri juga menjelaskan bahwa KPK membentuk Satgas COVID-19 untuk mengawasi penyaluran dan penggunaan dana bantuan COVID-19. Karena Firly Bahuri mengkonstraktir ada empat celah korupsi yang perlu dibaspadai yaitu saat pengadaan barang dan jasa sumbangan dari pihak ketiga relokasi anggaran dan distribusi bantuan sosial. Baik sekian video singkat dari saya terima kasih selamat siang. Terima kasih.